PENEMUAN JASAD MANUSIA PENEMUAN KERANGKA MANUSIA di sebuah rumah kosong di kawasan Sukamena, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu, kini sudah mulai menemukan titik terang. Berdasarkan hasil antropologi forensik yang dilakukan Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih terhadap kerangka tersebut, diketahui bahwa kerangka yang ditemukan dalam posisi duduk di atas sebuah sofa itu berjenis kelamin laki-laki, dan merupakan pria paruh baya di rentang usia antara 29 hingga 50 tahun. Dan diduga meninggal sejak 6 bulan hingga 1 tahun kebelakang. Bahwa kami sudah maksimal melakukan proses penyelidikan dan mengungkap siapa sebenarnya kerangka ini. Memang di tempat kejajan kita tidak menemukan identitas, identitas yang bisa menunjukkan siapa orang ini. Kemudian kami sampaikan bahwa korban ini berjenis kelamin laki-laki, itu yang pertama. Yang kedua, umurnya itu paruh baya, teknisnya tidak bisa kami sebutkan karena nanti itu akan berujung dengan proses pembuktian lebih lanjutnya. Yang ketiga, kematiannya ini berumur antara 6, paling cepat 6 bulan dan maksimal 1 tahun angka kematiannya itu. Ini yang tiga hal yang dapat. Menurut dokter spesialis forensik rumah sakit Sartika Asih, Nurul Aida Fathia, diketahui kerangka tersebut berasal dari ras mongoloid atau ras asia. Pihak rumah sakit akan mengirimkan hasil tersebut ke puslapforma bespori untuk melakukan tes DNA. Jadi nanti kalau ada keluarga yang memang merasa kehilangan, itu bisa kami cocokkan. Nanti juga si kerangka tersebut, beberapa sampel diambil untuk dikirim ke puslapforma bespor di Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan DNA, karena dengan pemeriksaan DNA itu akan jauh lebih akurat. Tetapi tetap harus ditemukan si pembandingnya untuk data ketika dia masih hidup, itu disesuaikan dengan keluarga. Sementara itu pihak kepolisian Poresta Bandung kini membuat layanan hotline untuk masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga sesuai dengan ciri-ciri yakni berjenis kelamin laki-laki, perusia paruh baya.